What's up school fans, welcome back to Time Out Gue gak mungkin bahas semuanya, tapi udah beberapa yang gue pilihin aja Tapi sebelum kita mulai tamat hari ini, gue ingin share aja beberapa berita yang menarik Yang pertama adalah, gue barunya di-follow guys sama Jamal Crawford di Twitter Gila, gue hype banget dan juga happy banget Gue jujur malu juga sih, tadi ternyata gue belum follow dia loh di Twitter Jadi dia follow gue duluan, gue jadi gak enak gitu Bang, seinget gue, gue udah follow dia loh di Twitter loh Tapi pasti tadi gue pagi ini ngeliput anaknya Jamal Crawford tanning basket Anaknya ternyata juga jago man, ini nembaknya masuk muru awal-awal Dan juga tadi setelah pertanyaan itu, gue ngobrol-ngobrol dengan Jamal Interview sebentar, ngomongin tentang NBA, ngomongin tentang dia ngelati Dan juga Elijah Foster Kalau kalian penasaran, kalian bisa aja langsung nanti nonton videonya setelah kalian selesai nonton Time Out hari ini And of course tadi gue sempat tanya ke Jamal Jamal, kok gue ajakin ngobrol di podcast, mau gak? Dia bilang, mau, tinggal tweet aja Jadi semuanya nanti kalau gue udah balik lagi ke Seattle, kita bisa merealisasikan podcast tersebut bersama Jamal Crawford Kayaknya asik kayak ngobrolin NBA sama dia Karena kan dia memang knowledge-nya luar biasa sekali Dan besok pagi ini gue sama Ciseline sudah akan terbang ke LA Ini besok kita jam setengah 8, udah harus jalanin ke airport Tapi walaupun kita pagi besok harus bangun pagi Kita pagi harus bangun pagi, ini Rocky ngomongnya apa sih? Walaupun besok kita harus bangun pagi Gue tetap akan bikin Time Out Demi kalian semua Because I love you guys Jadi gue tetap akan semangat bikin Time Out-nya hari ini Besok gue udah dapet konfirmasinya untuk ngeliput Indiana pieces melawan Los Angeles Lakers Semangat banget sih Karena gue pengen nonton LeBron dan juga Russell Westbrook Apalagi hari ini abis menang ya Nanti kita bahas tau gue ini Tapi yang pasti gue juga mau ajak ke kalian semua members gue untuk jalan-jalan di Crypto.com Arena Gue gak tau sih ada yang baru atau enggak ya Tapi ya kita jalan-jalan lihat-lihat sambil lihat pemanasan pemain Lakers lain Nanti gue akan share dan juga upload video Travel for Basketball hanya untuk my members Dan ya itu aja sih yang gue ingin share dengan kalian Sekarang kita langsung masuk aja ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Alexander Henry Iskandar Untung Westbrook di-hatenya bukan sama netizen Indo Kalau sama netizen udah kena mental kayaknya WKWKWK Tapi memang Indonesia netizennya sangar-sangar sadis-sadis Gue juga mungkin kalau di-hatenya sama netizen Indo Mungkin gue juga kena mental Sudah gak bisa jadi Youtuber lagi kayaknya Jadi ya untungnya Westbrook enggak ya Tapi shoutout tuh untuk Alexander Henry Iskandar Thank you so much untuk komentarnya Dan ya kalian tau kita pertama pasti akan membahas Lakers Kita minum wine dulu cheers guys So yang sudah berumur boleh kalau punya wine juga Ah mantap banget Dan permintaan maafnya LeBron terbukti kan Emang sakti banget Gue punya bilang pasti kalau abis minta maaf begini Nggak tweet secara public ini pasti Beneran menang di Lakers dan beneran terjadi hari ini kan Dan Gue mau bilang aja tapi Gue happy banget Lihat Russell Westbrook having fun again Kalau tadi liat terakhir dia sama Eddie Tos-tosan Wah gue seneng banget Soalnya gue Lo tau lah semuanya gue Memang penggemarnya Russell Westbrook juga Jadi It was just Very apa ya Memuaskan lah Melihat Westbrook bisa kayak gitu lagi Kayak kemaren tuh dia beban banget dan juga pressure terus gitu ya And what about that Dark dough on Gobert's head That was filthy though ya Tapi Lakers hari ini menang 101-95 atas Utah Jazz Ini kemenangan pertama yang Lakers lawan tim yang di atas 500 Dalam sebulan terakhir Dan defensive Lakers di quarter keempat Gokil banget menurut gue Dimana mereka menahan Utah Jazz Hanya 17 poin saja Paling di quarter keempat LeBron ya kebanyakan main center Tapi tetep aja Offensive reboundnya Mereka menang loh Empat offensive rebound di quarter keempat Saya tau gue Sedangkan Utah Jazz Yang ada Rudy Gobert itu Hanya satu offensive rebound saja Tapi di quarter keempat sih Jelas lah ya Stanley Johnson semua Pasti nontonin dia Kaget juga ngeliat performance-nya dia Dimana dia mencetak 10 dari 15 poinnya itu Di quarter keempat Membantu Lakers sih Untuk melakukan 13-0 run Dia harus sih Kontrak permanen sih Tau gue dia udah mendapat kontrak permanen Masih second 10-day contract Gila juga sih Lakers sih Kalo sampe gak kasih dia Kontrak sampe akhir musim Ataupun juga multi-kontrak Tapi he deserve it After two nights performance Tadi yang bikin menang Lakers juga dia Genernya Tapi tadi ada yang liat gak? Pasti pada liat sih menurut gue Tip in-nya si Austin Riff Terhadap miss-nya Dia tangan kiri Wah itu susah banget sih Menurut gue sih Dan itu bolanya dia bisa guide Untuk masuk itu keren banget Nah hari ini Lakers Menang Karena memang mainnya menurut gue Jauh lebih niat Itu sih yang bikin beda Lebron hari ini 25 poin 7 ribuan dan 7 asis Lebron pun juga nembaknya lumayan enak lah Hari ini setelah Dia berhasil menepati janjinya Kalo mereka akan lebih baik Dan meneran Lakers lebih baik hari ini Russell Westbrook 15 poin Dan juga 8 ribuan Tapi Donovan Mitchell nih Wah abis talking Instastory gue kemarin ini Hari ini sih dia mainnya Gak winning basketball banget sih Karena decision makingnya dia off banget Dan juga tadi menurut gue Sedikit beberapa kali Memasakkan untuk nembak 3 poin That's just not winning basketball plays And he needs to be better sih Apalagi dia adalah Leadernya untuk Utah Jazz Tapi hari ini emang tembakannya Donovan Boyan sama Clarkson tuh Hancurnya sayurnya Sesayur-sayur ya sih 3 poinnya mereka 0 dari 18 Man that's crazy 3 pemainnya nembaknya jago-jago loh Ini shooter yang boleh dibilang ya Punya presentase untuk 3 poin tinggi loh Tapi 0 dari 18 Sebenernya just crazy sih Makanya hal kayak gini yang bikin Si Utah Jazz hari ini gak bisa menang Lakers fans tapi jangan happy dulu Menurut gue Karena mereka belum accomplish anything Mereka bener-bener satu game ini Gue pengen liat dulu sih Nanti lawan Indiana Bagaimana apakah mereka bisa back to back Ataupun juga mungkin bisa Create a winning streak Mungkin menang 4 sampai 5 game ke depannya I think itu baru lah Lakers fans bisa tersenyum lagi lah nanti Tapi ya oke lah Boleh lah Dikit-dikit lah hari ini tersenyumnya Tapi David Booker Hari ini juga meledak ya Dengan 48 poin 6 asis dan juga 5 rebound Untuk membantu Suns Mengalahkan Spurs Status 21-107 Booker Dan juga Suns masih 4-0 Undivided Sejak Booker dan juga Nunjuk-nunjuk si Raptor lah Maskotnya Raptor sekemarin ini Gila dia nyadak 48 poin loh Tapi Zero turnover Sebenernya si Peter Tau gue zero turnover Jadi menurut gue Dua superstar Yang ball dominan gini Bisa zero turnover Itu menurut gue They are playing great basketball Tapi memang sayangnya Tadi si Booker gak dapet gocap ya Kalau dia dapet gocap mantep sih Devin Booker adalah superstar Menurut gue Dimana dia layak banget Untuk start Di NBA All-Star Bersama Steph Curry nantinya Tapi tadi emang jagus Di kuater keempat sih Walaupun mereka sempat ketinggalan Tadi di kuater ketiga Tapi pelan-pelan dengan defense-nya mereka Mereka berhasil Comeback Dan menurut gue tadi Turnoffernya ada ya Beber-berberapa yang gak penting sih Just lazy passes aja Di kuater keempat Dan itu akhirnya Yang memberikan momentum Kepada si Phoenix Suns Dan Bismack Biombo Saat Ethan gak ada Dia tuh pasti jadi jagun Gue gak tau kenapa Dia juga tadi ngasih momentum Untuk Suns melakukan comeback Dimana mereka Dia double-double men Solid blood 17 poin Dan juga 14 rebound Terakhir dari NBA Gue mau bahas adalah Cavaliers Yang memenangkan game kelimanya Mereka secara beruntun Setelah malakan Brooklyn Nets Hari ini Dengan score 114-107 Darius Garland Seperti biasa He was in his back Dengan 22 poin 12 assist Dan juga 6 rebound Garland wajib sih Masih all-star ya Kalo gak sih Kita bikin kerusuhan Kalo dia gak masih all-star That was really fun though Untuk nonton si Darius Garland Dan juga Carrie Irving Going head-to-head Dua-duanya Maainnya bagus juga hari ini Dan kalian tau gak sih Kalo starter-nya Si Cavie tuh Gak ada yang di atas Umur 24 tahun Agak gila sih Gue kira Lauri Markenton Tidak ada tua Tapi ternyata Lauri Markentonnya Belum 2-3 ya Kayaknya So That is wild though Dan mereka juga masih Gak ada Colin Sexton Gak ada Ricky Rubio Tapi mereka nomor 4 Sekarang ini di Eastern Conference Dengan rekor 27-18 Okoro patut banget sih Dapat pujian Di game kali ini Untuk defense-nya Jagat Kairi Karena tadi Kairi Seempat on fire Di quarter 3 Tapi di quarter keempat Di shut down Brooklyn Sebenernya sempet unggul Cukup jahal tadi Sempet unggul 6 poin Seinget gue Tapi terakhir itu Si Okoro berhasil melakukan steals Untuk bisa memastikan kemana NSC Cleveland Cavaliers Kayaknya Must watch TV sih Gue seneng banget Nonton mereka Menurut gue Entertaining banget Their brand of basketball Is really Really good Energetic banget Dan Jared Allen pun Juga hari ini 14 poin 10 rebound Seneng juga sih Mereka tidak pernah mengecewakan Untuk cover the spread juga ya Si Cleveland Cavaliers Tapi dari next quarter keempat Menurut gue Offense emang macet aja sih Dimana LMA Ada Gak masuk layup Lalu juga Kairi Miss open shot Just a rough Rough ending Untuk blue clean next Di game kali ini Kairi 27 poin 9 asis Sedangkan Harden 22 poin Dan 10 asis Oke Sekarang kita akan pindah ke IDL Ada apa dengan Run speak basketball Nih guys Gue tadi pagi Shock banget Jujur pas bangun Itu ngeliat HP Dan ngeliat score Dan juga Liatin obrolan members gue Di discord Bahwa Runs kalah lagi Dari Pacific Sesa Surabaya Dengan score 78-75 Gue mainnya emang Gak nonton full game Gue cuma lihat Quarter keempatnya aja Tapi gue masih bingung sih Kenapa sih Coach Koko itu Terakhir mengeluarkan Nuke untuk tuker Sama Okiwira Apakah Nuke cederah Apakah Nuke dalam Minutes restriction Apakah Nuke Gue gak tau Apa emang menitnya Harus keluar disitu Karena menurut gue Nuke lagi Bagus banget Maksudnya Offense dia Bisa membantu banget Untuk offense si Run speak basketball ini Terakhir-terakhir Menurut gue Tapi gue gak tau Kenapa Tuker menurut gue Itu adalah Salah satu Substitution Yang sedikit Crucial menurut gue Tapi Apalagi our boy Our boy juga kemarin Lagi bau Jelil Jelil Agak maksa-maksa Dikit Offense-nya Jadi menurut gue Kemarin Kalau si Nuke bisa stay Mungkin game-nya Bisa beda ceritanya Hasilnya sih Tapi si Ras juga Main buru-buru banget Untuk melakukan fast break Offense-nya mereka Sehingga sering Berapa kali Melakukan turnover Tapi kredit sih Untuk para pemain mudanya Pacific yang memiliki Mental luar biasa Menurut gue Ini game Yang harus Memerlukan mental Yang bagus sih Dimana Pemain lokalnya mereka loh Nomor 7 Gregorio Wibow Hit some big shots At the end Menurut gue Dan ini memang Dari lawan prawira Si Gregorio ini Udah kelihatan sih Potensinya Emang dia Hal-hal satu Pemain yang Akan menonjol Di Pacific season ini Dia malah itu Dua kali Dalam 5 menit terakhir Berhasil memasukkan Tembakannya dia Dan juga Pemain asing Mereka Tyron Criswell Juga sempet Mengakukan 3 poin Ingat gue Gregorio selesai Dengan 10 poin Tyron was the best player Maybe in this game Dengan 23 poin Dia tuh satu kampus Sama Elijah Kayaknya Setau gue Di Nevada Jonathan And Dio Juga gue Gak boleh lupa Mereka juga Berperan besar Menurut gue Untuk penanganan Pacific Kayaknya Menurut gue Sempet cederaan juga Tapi Men Jonathan was working hard Men On offense On defense Menurut gue Jonathan juga Salah satu pemain muda Yang sangat berbakat banget Dan gue Main Jujur gak merhatiin banget sih Siapa yang shut down Jalil Tapi Yang shut down Jalil Harus dikasih bonus lah Jalil cuma 9 poin Kemarin Setelah 25 poin Di game pertama Dia bener kemarin Cuma 9 poin Frustrasi banget Dan juga gue gak tau Kenapa Januar Menembak 3 poin Banyak banget sih 3 poin ini Lagi sahir Waduh Nggak salah 0-6 Kemarin Padahal beberapa Memang open Tembakannya sih So he Has to knock Those 3 poin Shots down Untuk bisa membantu Si run speed basketball Untuk menang Dan sekarang Pressure-nya menurut gue Makin tinggi aja sih Untuk si run Harus bisa menang Di next game Tapi next game-nya Lawannya Defending champion Satria muda Pertamina So Not a good look I'm strong sih I think they gonna lose again Mungkin akan kalah 3 kali secara Brunton Pahal kemarin Bima Menurut gue udah Mainnya bagus ya Bounce back game With 17 poin Solid banget Tembakannya juga Efficient banget Ya tapi sayangnya Masih belum cukup Untuk membawarin Run speed basketball Menang kemarin Kalau kalian punya pendapat Tentang run speed basketball Kalian bisa tulisnya langsung Di comment section Di bawah Oke Gang Yang paling seru di IBL Kemain adalah Dewa United Yang berhasil menang Satu poin Dari DNA Bima Perkasa Jogja Dengan skor 73 72 Gue cuma ngomong Caleb Jago banget Time mode Gang Setelah Mungkin 2 tahun Karena cedera Dia mainnya simple banget Dan juga efektif banget Dan juga clutch Clutch banget Untuk Dewa United kemarin Mantan MVP kita Mencetak 24 poin Dan juga 7 rebound Game ini asli Dek-dekan banget Dan fans pasti banyak banget Yang terhibur Dengan nonton game ini Endingnya kayaknya Mirik banget sama Prawira Dan juga SM musim lalu Gak sih Waktu pandu Tiba-tiba dapet bola Di bawah ring Untuk Leap Untuk bawa si Prawira menang Ini gue ngerasa Ada vibes itu juga Karena kemarin si BPG Seempat tunggu 1 poin Setelah David Erkinson Dapet bola muntah Untuk putback Tapi abis itu Time out Dari si Dewa United Kalo gak salah Sisa 10 detikan Caleb Mencoba membuat situasi Ngedrive bolanya ke dalam Dan dioper ke Mas Wenda Dan Mas Wenda kayaknya Gak dapet bersih bolanya Tapi Tetep aja Mas Wenda Bisa menemukan Caleb lagi Yang ada di bawah ring Lalu Caleb tinggal melakukan Layup aja Untuk memastikan kemenangan Dan juga Sebagai game winning layup dong Untuk Dewa United Ya Lumayan tinggi sih Menurut gue lucknya Kalian ada di tempat yang Tepat Pada waktu yang tepat aja Si kemarin menurut gue Dan ini Pemainnya Pemain aksinya Si Dewa United Kenapa ya? Kok Cilik-cilik gini poinnya Kemarin ini Gak ada yang double digit Dan juga Bener-bener dikit banget poinnya Apakah mereka jelek-jelek semua Atau gimana ya? Kasih tau dong guys Di komen section di bawah Jemar juga kasih Yang mainnya cuma 10 menit Kemain Dan cuma mencetak 3 poin Gue udah bilang Bisa mencetak 12 poin kemarinnya Dan juga David Simeon ya Yang juga oke Dengan 12 poin Tapi kemarin BPJ sih Sakit hati sih Sakit hati juga Kalahnya kayak gitu Tipis banget Tapi hey Banyak permainannya BPJ Yang mereka harus menang sih Menurut gue Permainannya mereka Defense-nya dan juga offense-nya mereka Semakin bagus aja sih Dipegang sama Coach Dean Murray Oke Prawira Bandung gue Sayur bener Dan yang lainnya Di bantai habis Sama West Bandit Kombifar Solo 77-57 Gue gak even mau lihat Highlights-nya Karena Gak nyangkal Tim gue di bantai Separah ini Karena menurut gue Gue kira mereka akan ada motivasi Untuk bisa membalaskan Kekalahannya mereka Di playoff tahun lalu Tapi ternyata Mentalnya mereka Masih belum oke juga Masih belum siap Untuk melawan tim-tim top Kayaknya Di IBL Ya sedih aja sih Ngeliatnya Dan WB emang chemistry-nya Udah beda level Mereka tuh Pemainnya udah tau Offense-nya juga udah tau Semuanya Coach E-Boss Mempersiapkan tim-nya Dengan baik banget Menurut gue Itu kenapa mereka bisa Bermain bagus Di dua game pertamanya mereka Dan ya Kalau Wally 14 point Demonte 13 Dan Patrick Membicetak 12 point Untuk West Bandit Kombifar Solo So Kita tunggu aja ntar Tapi sayangnya tanggal 21 itu Gue di pesawat sih Pas lagi menuju ke Jakarta Pada tanggal 21 itu Game-nya seru-seru semua sih Jadi sayang banget Kita gak bisa live chat Nantinya Oke Seluruh masuk ke prediksi Kalau kalian suka dengan Timeout Seperti biasa Kalau kalian cinta Dan juga pengen liat Timeout terus ada Pastikan kalian kasih like Comment Dan juga Jangan lupa untuk share Tentang timeout Kepada temen-temen kalian Dan kalau kalian ingin support Lebih jauh Pastikan kalian juga Join my membership program Kalian bisa join discord kita Ngobrol-ngobrol disana Tentang basket Setiap harinya Itu seru banget Hidup terus Discord groupnya Setiap harinya Ada pembahasan Jadi kalian bisa langsung aja Klik di homepage gue Klik join Ataupun juga Kalau kalian bisa copy paste Link yang ada di description box Untuk join my membership program Oke Sekarang kita pindah ke prediksi Prediksi kemarin Bener lagi ya Mempis minus 6 Ngebantai Chicago Bulls Hari ini Sampai si Steven Adams Saya mindahin Si Tony Bradley Yang mau ngajakin ribut Si Jamoran dipindahin Gila kuat banget Pakai tangan aja Dipindahin sama si Steven Adams Di gendong Gokil sih Itu memperlihatkan Seberapa kuatnya Seorang Steven Adams Apa Aquaman Tapi besok cuma ada Dua pertanian nih Basi banget Besok NBA ini Sampai parah Jadi agak susah sih Milinya Kalau cuma ada dua game Kali ini Tapi gue Mau memilih tim yang mainnya Lagi bagus aja sih Si Minnesota Timberwolves Mereka main abis ngalahin Golden State Warriors Besok lawan Knicks Knicks hari ini abis kalah Lawan Charlotte Kayaknya besok akan kalah lagi Kayaknya ngalahan Minnesota ya Minnesota besok minus 1 Jadi hopefully Mereka kan dalam misi Pengen masuk ke NBA Playoffs Semoga aja mereka akan Mainnya bagus Dan tidak mengecewakan So good luck to everyone So sekarang kita masuk ke top styles Ini ada colorways baru Dari Harden Volume 6 Bukan selera gue sih Tapi warna kayak gini sih ya Lalu berikutnya ada Kelton Johnson nih Kobe 6 nya baru nih Selera gue Astaga Ini warna hijaunya Ijo mint gitu ya Tapi wah Naksir banget lah Gue sama sepatu ini Dan berikutnya Kairi adanya Mendedikasikan Sepatunya Sorry guys Mendedikasikan sepatunya Kepada para mama-mama Wah Ada yang punya gak nih Guys Sepatunya ini jual gak sih Kayaknya dijual ya Ini kalau pake sih Dilapakan udah pasti Auto-dinotis banget sih Dan kita liat Alfitnya Gordon Hayward Terakhir Anjir nih kayak anak kuliahan Anjir kayak lagi Mau masuk ke kelas ya Gaya sih Gordon Hayward Oke Kita masuk ke top list Kita liat Kyle Kuzma dulu ya Lord Kuzma nih Ngedang di depannya Joel Embiid Boleh juga sih Lord Kuzma ya Abis itu ada Jam Moran nih Waduh ngedrive Split the defense Abis itu 360 layup Ini susah loh Tangan kiri loh Finishingnya And Scotty Barnes Ini ngedang Wah gue ngeri banget sih Tadi pas liat dia jatuh Gue takut dia cedera Dan abis ngedang Dia nabrak fansnya Si My Meat Dan kasih Rembir guys Dan ini berikutnya ada Ernie Smith Wah ini boleh juga nih Ngedangnya Di depannya Herb Jones Lalu Darius Garland Yang with the new look pass With Isaac To Isaac Alcoro For the power slam Keren sih menur gue playnya Dan terakhir Ini adalah Dung pembungkam Hitters Dari Rastok Westbrook Yang ngedang di kepalanya Si Rudy Gobert Ini probably The best dunk Of the month Oke Pair of the day Udah leh Gak usah dipilih Jauh-jauh leh Udah pasti Om Devin Booker lah 48 poin Hari ini Untuk membawa Si Phoenix Suns menang Dan juga Dia 0 turnover sih Itu yang membuat gue Pemili dia Player of the day Of course Dia juga masih ada 6 asis 5 rebound Dan timnya Hari ini juga berhasil Mengalahkan San Antonio Spurs Dan that is why Dia is our Player of the day Dan ternyata Gak nyampe 20 menit Gak Hampir So guys Semoga kalian enjoy Timeout hari ini Tunggu semua Untuk diskusinya Pendapat kalian Dan juga jangan lupa Untuk kasih like Juga untuk video ini And ya Probably besok Akan libur dulu sih Besok timeout akan libur Mungkin akan ada lagi Lusa sih Atau mungkin Pas gue nyampe di Indonesia Nanti ya So timeout gang Thanks so much for watching Today's timeout And I will see you guys again Very soon Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax